Halo Paman, selamat pagi Iya, selamat pagi Kamu tidurnya nyenyak sekali ya, tadi malam Iya Paman, aku nyenyak sekali tidurnya Paman Oh, kalau kamu tidurnya sudah nyenyak Silahkan kamu main-main ya di daerah lingkungan Paman Kamu lihat-lihat Oke Paman, aku mau main dulu ya Paman Oke, kamu main dulu ya, aku mau keluar dulu Nanti misalkan Paman tidak ada Kamu baca aja suratnya Paman ya Oke Paman, aku main dulu ya Paman Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Wah, pemandangannya bagus sekali ya di rumahnya Paman ya Di rumahnya kayak di atas bukit, kayak di bilan Halo Halo Kamu mau jalan-jalan ya Iya, aku mau jalan-jalan Kamu jalan-jalan jalan-jalan di kampung ini aja Di kampung ini sangat menarik loh Banyak pariwisata loh di sini Oke Perkenalan dulu ya, nama kamu siapa? Nama saya Nama saya Ucub Nama kamu siapa? Nama saya Gen-ken Oh, gen-ken ya Salam kenal ya Ucub Oke, aku mau jalan-jalan dulu ya Oke, hati-hati di jalan ya Oke Ucub Wah, kenapa ada Bapak-Bapak di sini ya? Aku mau tanya Apa yang di sini Bapak? Halo Bapak Aku mau kemana tuh Aku mau jalan-jalan keliling desa ini Jangan ke sana ya Di sana itu hutan terlarang Hah, hutan terlarang? Memang di sana ada apaan kek? Di sana ada banyak hantu dan hewan Oke deh kek Tapi aku mau lihat dulu ya kek Hei-hei jangan-jangan ke sana Kamu dah bisa Hah, iya Iya, aku tidak bisa ternyata Oke, oke Maaf ya kek Aku mau balik aja Hah, iya Karan katanya kek Kenapa kamu mau ke sana? Iya, iya Maaf ya kek Aku ke sana lagi aja kakek Aku ke sini kakek Aku mau naik Eh Wuhuu Aku mau naik ke sini aja Ah, menjelajahi Wuhuu Nah, nah Naik Naik Ada balik desa di sini Aku mau masuk Ah, kenapa tempatnya sepi sekali ya? Halo Pak Sapan Halo Aku mau masuk ke balik desa Boleh enggak? Boleh aja Silahkan masuk Lihat-lihat di dalam balik desa Oke, Pak Sapan Terima kasih Perkenalkan nama saya Ken-ken Salam kenal Ken-ken Oke Aku masuk dulu ya, Pak Oke Wah, bagus sekali Di sini tempatnya ini tempat apa ya pintunya ini ya mau masuk ah wah ini perpustakaannya ternyata Halo Pak ya Halo kamu mau mau baca buku apa mau punya buku di sini aku mau lihat-lihat aja Pak di sini kenapa mau lihat lihat di sini di sini tidak ada apa-apa di sini hanya untuk membaca saja ah untuk membaca saja tapi aku mau jalan-jalan aja Pak di sini kayaknya tidak mau baca-baca Pak ih ada orang cantik di sana aku mau kembalin ah Halo kakak ya lu ada kecil kamu mau ngapain di sini aku mau jalan-jalan aja kakak lu jalan-jalan kau di perustakaan jalan-jalan tidak di sini aku hanya mau lihat-lihat kakak Oh mau lihat-lihat aja ya hati-hati ya kalau lihat-lihat di sini takut ada sesuatu yang tidak diinginkan loh Iya kakak ya udah silahkan lihat-lihat di daerah sini tapi hati-hati ya oke kakak terima kasih kakak satu kata buat kakak kakak cantik aduh anak kecil aku kok bisa bicara seperti itu sih oke kakak aku makna dulu lagi ya kak oke eh kamu ngapain di sini aku kan mau jalan-jalan Pak jalan-jalan jalan-jalan hati-hati di sini tuh perpustakaan untuk membaca oke Pak oke aku tidak lari-lari Pak aku jalan aja Pak Halo kakak cantik kakak lebiupun hai tidak bisa keluar disitu Halo kakak satpam aku mau keluar dulu ya kakak sudah selesai oke oke ternyata perpustakaannya seperti itu ya Oh aku mau jalan-jalan lagi kakak ini seperti apa di sana juga tidak bisa kita hanya bisa di sini saja aku sudah ke perpustakaan nah main air main air main air 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 oke nah aku udah mau masuk rumah aku mau jalan-jalan terus aku mau jalan-jalan mau lari-lari eh ketemu lagi kamu di sini Halo say oh ada Nenek ada di sini Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam cuh naik aja ke atas cuh Kak Nenek di atas oke Nenek aku naik ya Nenek iya cuh oke Nenek aku naik Nenek ngapain di sini Nek aku naik Nenek aku naik Nenek aku naik Nenek aku naik 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 aku na kemburnian harta karun Oh gitu ya Nek aku mau lihat-lihat dulu ya kena tempat ini siapa tahu aku menemu harta karuntes aku kayak hati-hati anaknya hatu ya Nek Assalamualaikum Waalaikumsalam mau keluar aja ah oke aku sudah dari rumahnya Nenek mau ke sini lagi di mana hantunya aku tidak bisa menemukan hantu di sini ya di mana ya di mana rumahnya hantu di sini aku nggak ketemu-ketemu aku sini paman aku tidak ketemu apa-apa di sini paman tidak ada hantu sama sekali papan aku bingung carinya ya kamu cari sendiri teka-tekinya di sini keken masak papan yang mau bantu iya paman aku capek di waskosa aku belum makan kalau kamu capek kamu istirahat dulu aku udah mau istirahat paman aku aku mau cari hantu dimana hantunya paman omasir istri tidak bisa dua aku mau kemana ini ya aku bingung tidak bisa memencahkan ya ah aku nyata Oke teman-teman ternyata si keken tidak menemukan hantunya disini si keken bingung teman-teman ya Halo Pak Iya halo kamu datang ke sini lagi Iya Pak aku datang ke sini lagi aku mau mencari hantu Pak oke oke Wah itu tangga apa ya Nah ya naik aja ke sana kalau kamu ingin tahu ya aku mau naik lagi aku mau naik lagi aku mau naik lagi Wow itu pintu apa ya ini aku ada di lantai dua iya ada di lantai dua oke aku mau masuk lagi mau cari lantai lagi ini apa ya kita masuk lagi racin pangkal pandai ya iyalah racin pangkal pandai kalau nggak rajin ya bodoh nantinya aku mau baca ini dulu apa ini ya kampus pahlawan kecil hari ini tempat 60 tahun dimana ada peristiwa bersejarah di desa ini gerombolan hantu menyerbu desa ini untuk menculik semua warga laki-laki dan anak-anak serta wanita Wah serem sekali ya ceritanya di sini ya aku mau lihat ini ada apa ya olahraga nggak aku nggak suka Hah Master United berhasil menahas imbang perselalamuan ih perselalamuangan sini dulu aku membaca yang ini juga ah oh tidak bisa dibaca ya ini 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 amanat hati amanat hati murah ini bocong ha bocong selain dikenang sebagai sosok yang keteja tampan membuat game bocongan seternyata juga memiliki sifat yang rendah hati ya aku mau ke toilet aku mau ke toilet aku mau ke toilet lurus-jalan lurus oke langsung ya oke masa mau ke toilet aja kayak mau kemana gitu ya sini terus akhirnya aku bisa BAB oke oke sudah sudah Oh apa ini Oh tadi sudah aku baca ya Oh ya capek sudah Wow ternyata sudah malas Aduh aku takut tadi barusan siang sekarang sudah malam ya oke aku mau ke rumahnya paman aja mau pulang tukang tidak ada orang paman aku takut sudah malam paman paman temui paman oh di sini paman sini paman tidak aku pergi dari rumah soapapun yang wajah surat ini tolong jaga rumah ini ya oke paman aku akan menjaga rumahnya paman oke aku duduk aja ngapain aku dijaga rumahnya paman paman tidak ada aku disuruh ngapain paman udah lah paman aku tidak mau jaga rumahnya paman aku mau ke sini aja ke rumahnya siapain ya oke aku mau lihat ini dulu nih rumahnya siapa desa telah diserang lagi oleh para hantu mereka ada di luar aku mulai surat ini penuh dengan rasa takut mereka masuk ke rumah-rumah menculik semua warga yang ditemui ya Tuhan mereka mendekat ke rumah ini siapapun yang menemukan surat ini pergilah ke hutan terlarang untuk menemukan sebuah desa oh iya satu hal yang sangat penting yaitu mereka masuk aku akan pergi ke hutan terlarang ayo terus kita pergi ke hutan terlarang oh mana hutan terlarangnya ya ya hutan terlarang tadi yang mana ya ini ya oke aku sudah masuk ke hutan terlarang ini aduh aku nggak ada sendiri ya mana pamannya aku takut paman paman aku takut paman aku berlarian seharian paman ke bukit kemana-mana ini paman wow ternyata sudah malam oh joh wow 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 oh dingin 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 oh ini rumahnya siapa ya halo 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 nenek akhirnya terjadi buka di desa kita diserang lagi seperti 60 tahun yang lalu sekarang semua penduduk diculik hanya disisakan aku karena aku paling tua disini mereka bilang sebagai penyampai pesan oh iya mereka bilang aku ada satu lagi yang tidak diculik karena lagi BAB di balai desa dan mereka nggak tahan maunya pokoknya siapapun yang tersisa keluarlah dari desa ini tapi pergilah ke arah selatan ada seorang ada seseorang di rumah terpencil ceritakan semuanya wow oke nenek aku akan pergi ke selatan ke desa terpencil kak oke oke jangan bicara apa-apa aku sudah tahu apa yang terjadi ini aku pergi ini aku beri tongkat bambu lampu darurat dan powerband senjata dan peralatan bisa kamu cek di dalam tas pojok kanan atas sekarang masuklah ke ruangan sebelah dan aku ajarin beberapa hal iya kakak terima kasih kakak oke di depanmu itu ada boneka pocong yang lucu anggaplah itu pocong beneran kebuklah dengan tongkat bambumu oke kakak gimana serukan sekarang ada baterai di depan ambillah maka power bankmu akan terisi dengan energi oke kakak terima kasih kakak sudah kakak sekarang kamu punya energi untuk menyelamatkan kampung buka tasmu pilih perlengkapan lalu pilih lampu nyalakan lampunya dan coba berjalan di kegelapan oke kakak terima kasih kakak sudah kakak untuk menghemat energi matikan lampu jika sudah tidak diperlukan tuh ada tombol di sebelah atas oh iya energi di power bank bisa juga dipakai untuk peralatan peralatan lain juga kamu akan menemukannya nanti oke tutorial selesai kamu lulus sekarang pergilah ke hutan dan kejar para hantu oke kakak terima kasih kakak wah aku sudah sampai hutan aku mau menyelamatkan warga desa dari sini oke ternyata kamu di sini oke aku mau menyelamatkan warga desa aku sambil ambil point yang ada di atas oh aku mau aku mau ke atas oh suara hantunya menyelamatkan sekali aku takut ha aku tidak takut aku mulai di atas aku tidak takut oh mati juga kampocong oke oke aku ambil pointnya dulu ya oke aku mau ambil point yang ada di atas oke aku naik dulu ya oke 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 suara hantunya suara hantunya suara hantunya suara hantunya aku mau ambil baterai dulu biar aku bisa menyelamatkan warga desa di sini oke oke kita masuk kita masuk dulu ya kita masuk di sini ada apa ya kira-kira ya oh tidak ada apa-apa di sini halo 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 udah kita keluar aja dari sini kita keluar aja ya gimana ini ya mana warga desanya yang diculik ada di mana ini halo masih tidak ada eh bukan eh kamu kaget yang ini aku lagi oh aku punya kejadian aku tidak takut sama kamu hehehe oke oke aku lari lagi halo panjang aku lari wow ini apa ya oke selesai misi selesai misi selesai misi selesai hahaha misi selesai warga desa selamatkan oleh keken 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 hehehe 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 oke terima kasih ya teman-teman terjumpa lagi di lain hari ke level yang kedua jangan lupa ya like comment dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh